. Ya pokoknya mau tau. Nah ini dia nih. Yang penting nih. Ini yang penting buat sarapan oke. Nah oke baiklah kalau begitu cakep. Hei aku baru dateng. Hei aku baru dateng. Hei. Seh orang baru dateng yang segini tuh gak bangga. Hah? Udah dari tadi ditungguin. Sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. Jam berapa? Kamu tuh udah bikin bete Gigi tadi pagi ya. Gigi udah bawa ke kanan. Biolain baju. Halo sayang. Halo. Udah bete. Ngecewain dia. Gak usah ya mempermalukan. Dan kakak gak bisa memberi contoh. Setelah kamu tau ya tadi tuh tiba-tiba ada rusuk-rusuk disini dateng. Jam nyarin kamu. Depannya Gigi. Emang perasaannya dia. Kamu kenapa sih kamu murung gitu? Pakai nanya. Pak Gigi udah ajar aja. Ya maaf aku. Tadi katanya kamu buatin makanan. Aku gak bisa makan. Dia buatin makanan. Aku lari-lari loh dari lapangan parkir loh. Pasti ada bohong. Gigi tuh kecewa tuh gak cuma itu. Udah ceritain aja Gigi. Dia bawa makanan. Bawa baju batik buat lo. Ternyata lo gak dateng telat. Tuh buat rahasia. Rahasia. Ini. Ngapain lo. Kita ngapain. Kita ngapain. Yang cool memang yang pemenangnya. Lagian. Eh Gigi tuh kecewanya gak cuma sepeda itu. Coba Gigi. Ya udah kali kan namanya. Ya telat kan aku ada acara dulu tadi buat bayar catering gitu-gitu. Kan uangnya dari mana. Enggak, enggak, enggak. Pasti alasan. Tadi dari mana. Jangan marah-marah kali. Tadi pagi dari mana. Ini dari pasar Bekasi. Masa lama banget. Telatnya lama banget. Jadi gini pas udah on the way kesini kan. Supir gue sakit yang nyetir tuh ada si Roni. Roni gak tau jalan. Gue di mobil ketiduran. Eh dia udah. Gue tidur dikit aja langsung udah muter-muter kemana. Akhirnya gue bangun. Wah kamu. Yaudah jangan marah dong. Ngapain merah-marah? Enggak, si Rafi tuh ya. Akhir-akhir ini suka ngilang-ngilang. Gak jelas kabarnya. Emang apaan sih? Tiba-tiba. Tadi tuh dengerin. Ada ibu-ibu sama anaknya. Ngaku-ngaku. Kati ini pernah deket sama Rafi. Gak tau lah kedepannya gimana. Aku tanya ini ya. Baginya bisik-bisik aku. Katanya sengaja Rafi ditelatin-latin. Soalnya mau ada ibu-ibu yang dateng. Jadi dia sengaja ditelatin. Oh kamu tau lagi dicariin orang ya? Gak tau. Makanya kamu gak masuk. Ya soalnya tadi ibu-ibu. Tadi ada ibu-ibu marah-marah. Masalahnya. Katanya anaknya tuh pacar kamu. Ya gak mungkin lah. Aku mah gak apa. Masalah. Enggak. Kalo biasanya doang sih. Biasanya doang tuh ibu-ibunya mah ya udah. Tapi dateng berani loh kesini. Tapi gak itu bohong. Itu mah aku sebagai adik membela. Iya kita belum tau bener apa gak. Tapi dia masih dateng. Itu cari sensasi ya? Itu mah orang cari sensasi. Biar tema aja. Tapi masalahnya dia dateng loh kesini. Iya kan cari sensasi. Kalo waktu ini gak akan jadi sensasi. Tapi gue bisa marah-marah gitu. Iya kalo dia marah-marah gitu. Oh iya kan ada suara vokalnya Rafi. Berarti itu bener kayaknya. Dia bawa-bawa suara kamu. Iya ngomong gini. Halo, halo. Mas, mas. Aku sayang mas. Gitu. Gak. 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 Gak tentu Rafi kalo ngomong gitu. Mas, mas. Mas, saya sayang mas. Enggak tadi. Coba coba. Coba sebentar ya. Gigi. Coba ibunya mana opa. Opa. Biar gilir masalahnya. Biar gilir. Biar gilir. Gini sini sini sini. Ibu, ibu. Gini biar adil. Kamu mau ketemu. Tadi ada orang. Kamu mau ketemu. Yaudah mana ibunya. Gapa-apa. Ngobrol aja. Ngobrol empat mata. Gapain sih. Gapain sih. Ya udah coba gila. Gini. 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 Kenal gak? Dib. Kenal gak? Apa kabar, Narafi? Baik. Lupa. Sama Tante. Gak lupa. Masih ingat. Kenal. Siapa A A A? Kenal. Kamu jangan, jangan. Tenang aja. Semuanya bisa diselesai. Gak apa-apa nanti kita. Selesainya jangan di sini. Di belakang aja bu. Nanti beneran. Beneran. Gak apa-apa. Tadi ibu nunjukin. Mana tadi ibu tunjukin. Tapi kayaknya. Maaf nih ibu ya. Soalnya kalau saya sih sebagai anak perempuan dateng-dateng ke TV. Terus ngomong gini sih agak malu sih. Jangan-jangan ibu cari sensasi kali. Anaknya mau main sinetron ya? Mbak. Mbak. Nantinya juga jatuh ibu. Tolong sebentar saya kasih penjelasan. Ini masalah harga diri saya seorang ibu membela anak saya. Mbak Ayu dengerin nih. Mbak Ayu juga seorang ibu kan. Kalau gimana kalau anaknya dibeginikan sama laki-laki. Gini aja deh bu. Udah jangan. Kan ibu bicara sama bapak boleh gak? Telepon bapak. Gak. Saya kenal sama suaminya ibu. Oh kenal. Coba. Oh gitu. Yaudah coba. Saya telepon. Ya kayaknya ibu ini agak emosi mungkin. Ngobrol sama bapak. Sabar sebentar. Kamu apa kabar baik ya. Bentar ya sebenarnya. Kenal lah. Enggak. Jangan marah-marah bu. Jangan marah-marah ini mau puasa nih. Halo. Siapa sih Ai? Taduh kamu kok gak tenang ya kamu tenang. Halo. Spikerin nih. Halo. Ya denger semua. Ya siapa nih? Ini siapa nih? Uya Uya. Uya. Oh Uya ini Raffi nih. Ya Raffi. Ini ada ibu-ibu datang nih sama anaknya nih. Kok disuruh datang sih Kang? Gak tau dong. Aku juga gak tau sih. Tiba-tiba datang. Terus gimana dong? Ibu-ibunya mana sana? Ini ibu-ibunya. Bu ngomong nih. Pagi mas Uya. Biar kedengeran sama semuanya. Hayo selamat pagi mas Uya. Ya ibu tau maksudnya apa tadi kita datang ke sana bu yang tadi ini? Iya mas. Kebetulan sudah ketemu Raffi nya disini. Dan Raffi juga memorinya ternyata masih ingat. Kenapa? Ternyata Raffi juga masih kenal dengan saya. Dan saya bukan bikin sensasi seperti yang dituduhkan orang-orang kan? Jadi ibu gimana mas Uya? Ya tapi yang dicubur teman aswa. Itu banyak orang-orang yang kayak gitu. Cuma jadi sensasi apa. Mau tumpang senar. Mas apakah kata-kata sayang itu sensasi? Itu real suaranya seorang Raffi Ahmad? Dan tunggu sebentar saya syuting. Nanti saya telepon kamu lagi. Nggak jadi intinya? Intinya gimana nih Kang Uya? Udah deh ngomong aja deh. Belak-belakan deh sekarang deh. Durasi udah mau habis nih. Oke oke. Gini. Jadi. Tuh Gigi udah. Nggak Gigi udah mau berkaca-kaca lagi matanya. Oh Mbak Gigi mau nunggu. Iya jadi Gigi. Sebetulnya Raffi. Raffi Ahmad sama gue. Lagi ngerjain Gigi. Gigi. Gigi keren. Gigi keren. Gigi keren. Gigi keren. Gigi keren. Gigi keren. Ano Taufi udah membuktikan kitanya bahwa Gigi. Kita mau lihat seberapa cinta dan tahannya Gigi terhadap kegodaan. Udah mau nangis dikit lagi. Bagaimana itu netes air matanya dikit lagi. Ternyata. Gigi keren. Ini sayang banget. Sayang banget. Luar biasa. Satu tangan aku pindah Safira. Tidak. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Masih udah atas kesini tiba-tiba marah-marah. Gua pikir bener juga loh. Arapi gua nggak tau loh. Tapi mau. Bagus. Bagus. Enggak jadi. Tindah Safira. Eh coba yuk kita. Kerjaan Gigi. Gigi tuh cewek yang sabar gak? Gua bilang. Percaya sama gua. Pilihan gua sama pilihan nyokap gua tuh nggak akan salah. Kalau Gigi itu memang perempuan yang paling sabar udah dibuktiin di sini. Jadi yang tadi ibu. Adalah. 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 Gua tuh berharapnya. Gua berharapnya tuh Gigi tuh nangis-nangis. Hei. Karapi. Kalwi bro. Pinter acting. Karapi. Sengaja gua dateng telat-telatin tadi sengaja. Sengaja? Telat. Biasa kan gua paling on time ya. Tadi telat. Horor banget. Gitu dong. Gitu dong. So.